Selamat untuk e-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di... Hanya di... Hanya di... Hanya di... Smart TV! Promosi dan mutasi merupakan hal yang lumrah dalam sebuah instansi atau organisasi. Hal ini sangat penting agar roda organisasi dan regenerasi terus berkembang. Salah satunya di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung menggelar acara serah terima jabatan dan bisa sambut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Acara hari ini serah terima jabatan antara Kepala Dinas Perhubungan yang lama, yaitu Bapak Insinyur Didi Ruswan DMT. Kepada saya sebagai Kepala Dinas yang baru, M. Riki Gustiadi, ATDSMT juga. Tentu saja Kepala Dinas yang lama telah banyak melakukan kegiatan, program kegiatan yang baik, kemudian melakukan inovasi dan kreatif di dalam melakukan program-program kegiatan di sektor transportasi di Kota Bandung. Saya sebagai Kepala Dinas yang baru, tentu saja akan menjalankan tugas amanah ini dengan baik, akan lebih baik lagi, sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana pembangun jangka mendengar daerah tahun 2018-2023. Acara yang berlangsung di Kantor Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jalan Renca Bolang, Gede Bage, Kota Bandung ini, bertepat Rabu 27 Maret 2019, serah terima jabatan Kepala Dinas Perhubungan dari Didi Ruswanti, selaku Kepala Dinas Perhubungan lama, kepada Rizki Gustiadi selaku Kepala Dinas Perhubungan yang baru. Tentu saja kami Dinas Perhubungan akan membuat rencana strategi, renstranya selama 5 tahun ke depan, dan juga akan membuat kegiatan program-program prioritas selama 5 tahun ke depan, yang disesuaikan dengan indikator kerja utama yang termuat di dalam RPJMD tersebut. Tadi sudah didengar kita bersama, ada beberapa yang memang akan dikembangkan. Pertama, pengembangan sistem akutang umumasal tadi sudah kita dengarkan bersama. Kemudian juga bagaimana pengelolaan backsharing tadi singgung juga kan, carpooling juga disinggung, pengelolaan terminal juga disinggung, pengelolaan apil alat pengendali isar terlalu lintas, pengelolaan angkutan, kemudian juga tadi di inspection vehicle, pengujian kenal pemotor juga, untuk meningkatkan keselamatan di jalan, akan kami sesuaikan dengan era digitalisasi ini. Harapan terakhir kami bahwa kami tentu saja dalam tugas dan pokok fungsi melaksanakan pelayanan publik di sektor transportasi atau perhubungan, akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga mobilitas masyarakat Kota Bandung akan lebih mudah dan lebih terjangkau dengan kemampuan daya beli masyarakat, dan kemudian juga mudah dalam memberikan pelayanan dari sektor transportasi, baik itu kelancaran dan keselamatan pergerakan angkutan barang maupun penumpang di Kota Bandung. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung yang baru, menyampaikan akan menjalankan amanah ini dengan baik, juga akan melanjutkan tugas yang sudah baik, serta memperbaiki semua program yang kurang sempurna. Selain itu, akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih pelayanan publik dalam sektor transportasi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan eSmart Media, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!